Pemirsa Kejaksaan Negeri Mungo menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus pencurian buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Saat ini, empat pelaku akan segera diperiksa. Senin 22 November 2021, Kejaksaan Negeri Mungo telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus pencurian buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo. Empat tersangka tersebut bernama agam selaku pencuri, seringkan Hendri Zal, Yurnalis, dan Bahtiar selaku penada. Berdasarkan informasi, buku nikah yang dicuri dijual kisaran Rp100.000-Rp200.000 dan harga akan naik sesuai penyisian data di buku nikah, dengan total pencurian buku nikah sebanyak Rp3.000 lebih. Setelah menerima SPDP, penyidik segera melakukan pemberitahuan terhadap tersangka. Pemberkasan penyidik tersebut akan diserahkan ke Jaksa. Tersangka agam dijerat pasal KUHP tindak pidana pencurian, sedangkan Hendri Zal, Yurnalis, dan Bahtiar selaku penada dijerat pasal 480 KUHP. Atas tempat SPDP yang kami terima ini, kami telah menunjuk dua orang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara. Ini maksud, Jalan Ibu Grungo mendukung proses penanganan perkara ini, dan secepat mungkin perkara ini akan segera kita limpahkan untuk pengadilan. Terima kasih telah menonton!